Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Mr. Hey Channel baiklah pada masa kuliah perencanaan pelayaran kali ini kita akan memasuki part 6 yang akan membahas tentang materi date reckoning yang merupakan ilmu dasar pada saat kita ingin melakukan pelayaran atau ingin menjadi seorang pelaut date reckoning ini atau biasa kita sebut dengan posisi dunga pada zaman dahulu ketika pelaut-pelaut kita melakukan pelayaran bebas ke samudera yang luas itu hanya berbekal pengalaman yang ala kadarnya nah mereka ini mengembangkan perhitungan ini untuk mengetahui posisi duga sebagai suatu usaha agar kapalnya tetap pada posisi lintasannya nah perhitungan atau penentuan posisi duga inilah yang dinamakan dengan istilah date reckoning yang disingkat dengan DR nah pengertian dari date reckoning ini adalah suatu proses untuk kita menentukan posisi kapal dengan menggunakan posisi terakhir yang telah ditentukan dengan baik dengan mengacu pada haluan sejati kapal untuk menghitung jarak yang telah ditempuh menghitung waktu yang ditempuh dan menghitung kecepatan kapal untuk menempuh waktu tertentu tanpa memperhatikan pengaruh arus dan angin nah rumus dari date reckoning ini disini saya memberikan cara mudah untuk kita menghafal kalau di Indonesia itu ketika kita menulis dan ada biasanya kan DLL kemudian DST nah dan seterusnya disini ingat saja segitiga DST dan seterusnya biar mudah ketika kalian praktek kapal nah biasanya kan kita sering lupa nih nah biar mudah ingat date reckoning itu dan seterusnya yaitu DST yang dimana D itu merupakan distance merupakan jarak kemudian S itu adalah speed dan T itu adalah waktu yaitu time nah sebelum kita masuk ke contoh soal ketika kita ingin mengetahui distance jarak dari yang harus kita tempuh kita tinggal mengalihkan kotak atau kolom yang di bawah D yaitu kita tinggal mengkalikan S dikali T nah kemudian nah kemudian ketika kita ingin mengetahui T nya waktunya kita cukup membagikan antara D dibagi dengan S dan ketika kita ingin mengetahui hasil dari S speed nya itu maka kita harus membagikan B nya itu dibagi dengan T nah baiklah kita masukin ke contoh soal kapal dengan haluan 35 derajat belayar dengan kecepatan 12 knot kapal tersebut bertolak dari pelabuhan pada pukul 8 lewat 10 nah tentukan dead reckoning pada pukul 8 lewat 54 nah bisa dilihat pada sebelah kanan yaitu kapal bertolak pada pukul 8 lewat 10 dan tentukan berapa jarak dan posisi kapal tersebut pada pukul 8 lewat 54 dengan kecepatan 12 knot nah disini sangat mudah sekali sudah diketahui kecepatannya yaitu 12 knot dengan waktu T itu waktu waktu itu jadi kita tinggal mengurangi selisihnya yang ingin kita ketahui posisi kapal pada pukul 8 lewat 54 nah kapal itu bergerak pada pukul 8 lewat 10 jadi tinggal kita kurangi saja 8 lewat 54 dikurang 8 lewat 10 itu selisihnya yaitu ada 44 menit nah kemudian kita bagikan dengan 60 dapatlah hasilnya 0,73 nah tinggal kita mencari dead reckoningnya itu yaitu S dikali T jadi 12 dikali dengan 0,73 maka didapatlah jaraknya itu 8,8 meter nah ketika sudah kita gariskan haluan pada peta tadi kita ingin mengetahui dimana posisi kapal kita pada pukul 8 lewat 54 nah kita tinggal ukur dengan jangka yaitu 8,8 mil pada kiri kanan peta kemudian kita masukkan pada haluan kapal kita nah disitulah kita mengetahui posisi kapal kita pada pukul 8 lewat 54 tetapi harus diingat kembali pada pukul segitu dengan jarak segitu tidak dipengaruhi oleh arus dan ombak itulah cara singkat ketika kita ingin mengetahui dead reckoning tadi baiklah sekian materi kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman tentunya untuk taruna politenik pelautan dan perikanan dumai jika ada pertanyaan atau salah dalam penjelasan saya bisa komen di kolom komentar dan jika video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa like, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan cukup sekian dari saya wabillahi 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 wabarakatuh wabarakatuh